Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alianti Mulyani Disini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar yang telah saya buat Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar Nah, bahan ajar yang saya buat itu adalah storyboard Storyboard ini termasuk ke dalam bahan ajar multimedia Storyboard itu sendiri adalah Naskah yang dituangkan dalam bentuk gambar atau sketsa Yang berguna untuk lebih memudahkan kameramen dalam pengambilan gambar Nah, storyboard yang saya buat itu Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam Di SMP dengan materinya itu ciri-ciri makhluk hidup Langkah-langkah saya membuat storyboard itu Yang pertama, memilih media yang paling cocok digunakan untuk dibuat tempest storyboard Media yang digunakan oleh saya itu Microsoft PowerPoint Saya juga menggunakan papan tulis Terus yang kedua itu, membuat daftar kronologi cerita Nah, daftar kronologi cerita itu harus jelas gambarnya Seperti waktu, tempatnya harus jelas juga Seperti itu Lalu, langkah yang ketiga Tentukan jalan ceritanya Dan yang terakhir, yang keempat Buat dan desain sketsa gambar Nah, desain sketsa gambar yang saya buat itu Saya menggunakan web storyboardnya itu sendiri ada di Google Seperti ini Nah, itu tuh sangat memudahkan kita untuk memilih gambarnya Memperagakan adegannya Itu tuh sangat memudahkan kita gitu Misalnya, ada seseorang wanita Dalam gambarnya itu Sedang duduk di meja makan Nah, itu tuh bisa gitu Di sini Di web ini Kita tuh buat gambarnya Anak kecil lagi duduk Kayak gitu Juga Ada juga Saya lihat Bisa menggunakan Dalam PowerPoint-nya itu Ada Khusus untuk storyboardnya Tapi Menurut saya Lebih Memudahkan Menggunakan Web Yang Storyboard ini Gitu Lalu Di sini Saya akan Memperlihatkan Tugas yang Tua saya buka Pertama Dalam membuat storyboard itu sendiri Menurut saya Yang pertama Sulit Untuk Mencocokkan Jalan cerita Sama Materi Materinya Takutnya Dimengerti oleh saya Tetapi Tidak dimengerti oleh siswanya Seperti itu Lalu Yang kedua itu Kesulitannya Dalam Membuat Suatu adegan Pada gambarnya Gitu Sulit Untuk Membuat Mencari Gambar yang Pas Dalam Adegan Itu Sendiri Sekian Dari saya Mohon maaf Bila ada Kesalahan Kata Atau ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lalu Bagaimana